Sada ya na, tinggalin, mau dadah seteran nih. Bukan mau tidur, bukan mau ke pasar, tapi mau olahraga yuk bareng ibu-ibu. Olahraga kali ini beda, ma mau main sepak bola. Ma mau jadi Ronaldo Persi Cewek alias Ronaldo Ati. Ibu-ibu, udah siap? Sekarang atur posisi ya. Lihat Dayana, lihat kameramen. Dahlah patunya, munduran dikit. Maghrib, maghrib, maghrib. Maghrib, kan? Ini tau, dateng. Dayana, si Mak mau main bola. Kenapa? Ini gak iya penantang Mak? Siang baletin, kadi Wai. Teknang, nonton itu. Suka biasaan, teman-teman. Teknang, ayo nukulis, lele. Sari enak, ma jadi lulus, ui. Tapi yuknya seru pisat, ma jadi semangat. Lelarian kan itu kan yuk, persara sih nih yuk. Rumah has, Dayana. Mau udah cocok jadi pemain bola tingkat dunia belum yuk. Menang kalah manomor sekian ya, no. Penting seru-seruan. Dan bikin makin kompak. Tapi ulah curangnya mainnya. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun. Aduh, nabi-nabi main bola ya. Pasti ayah, Wen, ujatuh atau kepleset. Tapi tenang-naon, emah tetap semangat supaya bisa golin bola ke gawang lawan. Itu, nabi-nabi main bola. Aduh, nabi-nabi main bola. Iya, nabi-nabi main bola. Buka-bena, yaobang main bola dari Mbak. Aduh, nah, enabi-nabi main bola. Nah, enabi-nabi main bola. Menang-nabi main bola itu. Mbak-nabi main bola. Nah, inabi main bola. Lulus ada ya nak, kameramen Gara-gara kekencangan lempar, bolanya sampai melambung tinggi Mama mau cari helah, jangan sampai hilang Aduh, kemahak ya, kemahak ya, kemahak Aduh, hampura, akang Kemahak, ya kemahakak, akang Ya Allah, akang, ruksakiyuk Kemahak, amin Aduh, akak, gila-gila, sa Ulu, ulu, bolanya kena gerobak oncom sampai berantakan kia Aduh, kumah atu, kameramen Mama mesti bantuin bikin oncom baru kalau begini, ma Hayulah, Sadeana, ikut, ma Sadeana, ma udah di tempat pembuatan oncom nih Jenis oncom ayah 2, hitam dan merah Nudiproduksi didil oncom merah atau lebih dikenal oncom bandung Warnanya lebih kas, aromanya wangi dan teksturnya lebih keras Bahan pembuatnya nyaita kacang sudah direndam di tempat terpisah selama 8-9 jam Kacang lalu dicuci dengan air bersih, kemudian ditiriskan Tak Ia tahapan membuat oncom selanjutnya, yaitu mencampur bahan Ia tahuk, iunya Ah, siete tahuk, iunya Selanjutnya masuk ke pengukusan, bisa memakan waktu sampai 3 jam, tapi kalau sedikit mah cukup setengah jam aja. Dan kan kuno sambutnya menduk menduk. Selesai dikukus, oncom kemudian dicetak kos. Nih, kameramen. Sekarang kita mau buat oncom. Oncom dipadatkan, diratakan, lalu ditaruh di atas anyaman bambu. Di dia, dalam sekali pembuatan bisa sampai dua kuintal. Menghasilkan 20 papan dengan satu papan ayah 24 oncom. Nah Dayana, kenapa pembuatan cetak oncom itu kita tuh harus panas-panas? Kameramen tau tidak? Bukan, mak. Biar gampang kali, mak. Dan yang keras. Bukan, karena kalau cetak oncom itu harus panas-panas. Supaya nanti si jambur itu cepat keluar dan bagus, kameramen. Kalau nyetaknya dingin-dingin, si jamurnya itu nggak keluar. Kalau sudah, oncom diberi taburan tepung singkong dan dipermentasi dayi beberapa hari. Panjang yes, ada enak. Tapi etage masih belum bisa dimakannya. Harus diolah dayi. Nah Dayana, kameramen. Emak punya olahan khas nih. Ini pakai oncom. Penasaran tuh? Ayo, emak kasih tau. Sada yana. Nih, kameramen. Dengali. Aduh, oncom emak maniga release. Nah, Sada yana, kameramen. Tebak coba. Emak mau buat apa dari oncom ini? Masak oncom emak. Ya, bukan. Kumis, kumis oncom? Bukan juga. Mau masak bangkerok. Bangkerok? Bangkerok. Biangkerok, emak. Bangkerok. Oh, bangkerok. Oh, ini yang kerok, nih. Apa nih? Bangkerok. Bangkerok. Bangkerok iya, berbahan dasar beras ketan. Nuh dimasak sampai aron dengan berbagai jenis isian. Bumbu-bumbu na udah emas siapin. Ayah gula merah, bawang daun, cabai, bawang merah, dan putih, kelapa, kaldu bubuk, garam, dan pastinya ayah oncom. Ma mau bikin bumbu helanya, ti bawang, dan cabai, Nuh diulek. Sini, Neng, Ma, biar marut kelapa, wehnya. Selanjutnya oncom dihancurkan. Masih cukup pakai ulekan, wehnya. Kalau sudah, tinggal tumis bumbunya dan campurin bumbu, Nuh tadi. Aromanya sedayana, wuh, wangi pisat. Aduk terus sampai merata dan tambahkan irisan bawang daun. Bumbu penyedap sesuai selera, ya. Sada ya, nak. Nih, buat bangkerok itu, bahan utamanya selain oncom itu, ya ini. Nasi ketan, kameramen. Ketan. Ketan. Nih, ini nasi ketannya udah matang. Mak sekarang mau buat bangkerok, Mak. Sada ya, nak. Sada ya, cetak ketan dan diratakan. Tunggu sampai matang. Oh iya, apinya nu kecil wehnya, supaya tertutung. Mak bikin dua bangkerok. Pertama, diberi taburan kelapa paru, lalu masukin oncomnya dan diratakan. Nah, yang kedua, untuk menutup bagian atasnya. Tunggu sampai matang atau berwarna kecoklatan. Kira-kira sekitar beberapa menit aja, ya. Abis, aduh, Neng. Sadayana, ini dia. Si Jali. Jali. Lagunya enak. Apa namanya, Neng? Biangkerok. Salah. Bangkerok, kameramen. Bangkerok. Bangkerok. Nih, bangkeroknya emak udah jadi. Iya, nah Sedayana, ini itu mau emak potong sebelum dimakannya. Emak mau potongnya bagi empat aja, supaya gude. Kayak apa itu, emak? Nah, ini kayak pizza. Bang Kerok siap disantap, lebih raus dinikmati selagi hangat biar enggak keras. Sedayana, ini dia. Bang Keroknya udah mateng nih, Kameramin. Kameramin, jangan ditirah, cengik nih dia. Numbuhnya, gosong. Numbuh, subur, Kameramin. Nah, dia udah bang Kerok. Kameramin, bener. Ternyata Kameramin rasanya itu kurih, kurih, pedas. Ditambah sama ketan ini, emak, mau tambahin sama gula. Ini tuh gula merah yang udah dicairin. Ini menikmati amu, cuy, kia. Ternyata Kameramin. Enesnya, emak? Ditambah sama gula yang udah dicairin itu, kurih, manis, pedas. Aduh. Rame, ya. Oncom iyo, loba manfaatnya, Sedayana. Baik untuk kesehatan pencernaan, mencegah kembung, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Wih, mantap surantap kan? Sedayana. Ros pisan. Sedayana, bukan emak namanya kalau gak main di air buat cari yang bisa dimasak. Nah, emak itu sama abah lagi mau mencari ikan selokan. Biasanya banyak banget. Sebenernya, nyari ikan di selokan si Gakiyote, atulah. Susah-susah gampang, Sedayana. Eh, kayak itulah. Ayan naon di kaki emak. Emak ini, injek naon di iya, bak. Oh, abah. Ijin. Oh, lembut kayak ini, bak. Eh, ternyata ayah kerang kijing oge. Rejeki emak soleha, iya wah. Niat nyata nyari ikan, eh, dapet kijing. Emak ambil oge ah. Mayan kan. Ikan gus ayah, kijingnya ayah. Tapi eh, tapi mata emak seseger. Lihat tuh hejo-hejo. Aduh, Sedayana. Ini tuh namanya kangkung. Kankung rabut sih. Kangkung sawah. Kangkung sawah. Terus, kalau seperti ini mah, kameramin, Sedayana. Gak ditanam, ini mah jadi sendiri. Siapa aja boleh ngambil. Nah, iya teh, namina. Sambil menyelam, minum air. Soalnya, ayah kangkung oge, Sedayana. Nge, nah iya mah. Kangkung liar yang emak petik, cuman yang muda ya. Biar berasa fresh, gitunya. Oke, kangkung ges cukup. Sekarang emak mau cari ikan dan kijing deh. Ah, cara dapetinnya gampang pisang Sedayana. Tinggal diaduk-aduk aja airnya. Terus, dapet deh. Uh, apa? Ayah, antar. Maka inginnya. Uh, tilubah. Tuh kan, dapet banyak. Sedayana, emak jadi berasa baru pulang dari pasar. Uy, soalnya bawa kerang, ikan, jengkangkung. Iyumah komplit pisang, atuh. Lumayan buat bikin menu buka puasa nanti. Oh, yu atuh ikutin emak masak ya, Sedayana. Sedayana, siapin catetannya ya. Lumayan buat resep takjil buka puasa. Nah, Sedayana, sekarang itu mah tuh ada dua macam nih. Bumbu ini tuh buat ngumis nanti kerang toenya. Sedangkan tepung tapioca sama tepung tarigunya itu emak mau bikin jireng. Cocok banget kan? Buka puasa pake gorengan. Tapi emak kalau di tangan emak, jireng isinya dibikin beda dong. Soalnya isinya bakal pake kangkung dan kijing. Uh, ngenah kan? Bumbu yang emak pake cuma bawang merah, bawang putih, cabai, dan bumbu penyedap aja. Gampang kan? Nah, beres halusin bumbu, emak lanjut rebus kijing dan goreng ikannya. Oke, kijing udah dipersihin, ikannya udah digoreng. Sekarang tinggal dikumis. Pasti segar ini, maka. Gak pake lama langsung asupkan weh kijing dan kangkungnya. Nah, kijingnya mau emak campurin sama kangkung ya. Biar apa emak? Biar segar, ada sayur, ada orang. Lamun semua geska campur, nunggu sampai kangkungnya layu, terus angkat deh. Ayo, emak, emak mau bikin adonan sirengnya. Ah, biar rasanya makin draus. Emak mau haluskan bawang putih, terus dicampur kena tarigu dan tapioca sambil dikasih penyedap dan air hangat sedikit demi sedikit. Lihat, kamera min, sudah ya nak, kurang kali sudah. Sekarang tinggal kita bikin adonan. Ketak, lalu masukkan. Oh iya, sudah ya nak. Table atau tipisnya adonan bisa disesuaikan sama selera ya. Kalau isiannya, ma, ma pake takaran sedang aja. Kumaha, cakep kan tampilan cireng buatan emak? Gemai-gemai. Sadeana, goreng cirengnya sesekali dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Shigakiyuta, wih, asangunahnya. Cireng isi rasa lada alias pedas. Isiannya padat dan dimakan selagi hadut. Sambil gigit cengek. Raus pisan, sadeana. Sok sadeana, bikin juga ya, cireng kayak emak begini. Raikin lo, men. Akin-akin hebat, baku nih, men. Sekarang, mo. Sekarang, nanti si ntar si bugembungu sama, mo. Mbak Banung, yuhu. Oloh, madu cwek, ginda. Sibuk pisan atau mbak banung teh? Lagi cari naun sih. Apa, Banung? Pisan, loh. Niki, loh, nginiki, loh. Eh, lastasin, walah, abir. Besok necep, blok, men. Mate seringnya mengolah pisang dari buah, jantung, sampai batang dan bonggol, mak. Tapi belum pernah ada, mah nyari daun keringnya, emang enak dimasak gitu, ah. Oh, ini si om nih, men, loh. Loh, si ngapi-api ini, men. Cukup ngapi, mo. Tuh, makin senap saran, mate, dari tadi nanya, enggak dijawab, atuh. Mbak Banung, itu yang buat naun, daun pisangnya. Tuh, pokoknya diberatkan di kabin, men. Ini kok bakal tak obong. Eh, kok malah dipakar, atuh? Mate punya salah tahun. Aduh, jadi takut, mate, oi. Nah, ini lho, Kang, men. Mak Banung, ini katanya gawe daun ireng. Lah, ireng ini tekongan, di, ya. Kok ini mangsa, ngawar dari golek ini mau. Ini dibakar, yuk disaring, diayakkan ini. Yuk, kok ben daunnya warnanya ireng? Ada kuih, men. Kok, bisa ini ayo di lokasi, ya, men. Tak obongi sikit ini. Oh, loh, ternyata begitu. Bilang, atuh ke emak dari tadi. Kirain, tembak Banung marah sama emak. Taunya mau bikin daun ireng, toh. Muni kreatif pisan, atuh mbak Banung. Pakai pewarna alami yang lebih sehat, terus gratis pula. Tinggal ambil di kebun. Lho, ini kelemen. Bakar yang maksimal, men. Kok setengah matang, kira kena dinggo. Oh, kok bisa sampai aneh? Iya, sampai matang. Ini sampai acur, sampai kebakar kabe. Tuh, ini lagi. Ini lagi, ya, kena. Aru damene padi, kaya. Ini lagi, saya, kena. Ini lagi, saya, kena panen. Jadi, ini karu kelaras, wai. Nah, udah pada hancur tuh daun pisangnya, Sadeyana. Tunggu dingin helanya, baru deh diayak seperti ini. Nah, wis mari, men. Banung ini, ini gawe dawat. Ini tepung beras ini, telung sendok air. Apa ada, men, gaesak cukup, ya, men. Kurasa oke-oke. Panas-panas, giloh, pengen sih seger-seger. Lagi tepung tapio kane, 10 sendok. Lanjut, kasih air 1 liter, ya, Sadeyana. Terus aduk-aduk sampai rata. Jangan sampai ada yang menggumpal. Baru deh, adonannya dimasak. Nah, ini duduk terus, men. Sampai ngental. Dan warnanya kumpul sampai roto. Bening, men. Aduh, giloh, men. Baru ikut sana. Kak, gampang mambu. Tuh, Sadeyana. Udah mengental adonan dawatnya. Artinya udah bisa diangkat, ya. Terakhir, tinggal disaring pakai wadah seperti ini. Nah, jadi kayak gitu hasilnya. Di bagian bawahnya udah dikasih air dan es batu. Jadi, adonan bisa langsung padat. Nah, kayaknya giloh, men. Dipenyet-penyet sampai ente adonannya. Wuh. Gak lupa, Mbak Banung tambahin daun pandan ke dalam santan biar makin harum. Kalau udah mendidih, langsung diangkat, ya. Kalau udah mendidih, langsung diangkat, ya. Gula arenia, ma, lebih sehat ketimbang pemanis lain. Soalnya, gak pakai bahan kimia tambahan. Kandungan vitamin dan mineral nabatinya juga lebih tinggi. Nah, Mbak Ena, dawat kues mateng. Hulu, what's that day? Ulu, lu, lu, ma langsung hoyong, wey, Mbak Banung. Bikinin satu-atuh buat emak. Kasih daun dan esnya yang banyak, ya. Aduh, segerpisan ya, Sadeena. Udah gitu pasti sehat lagi. Soalnya, teh pakai bahan alami dan dimasak sendiri. Jadinya gak bakal batuk atau radang tenggorokan. Nah, Sadeena, cobain atur resep daun hitam ala Mbak Banung. Mudah bisa dibuatnya, bahan-bahannya juga gampang didapatkan. Soal rasa mah dijamin atur auspisan. Sadeena, seperti biasa, emak mau cari olahan buat dimasak, wey. Eits, bukan sama Adani. Kali ini emak ditemenin sama anak emak yang bontot. Nai-nai, namina. Mumpung lagi libur sekolah, budak letik iu pengen ikut emak ke kebun, jena. Jauh, enak, enak, enak. Nya, enak, 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 enak. Jauh kayak enak, ya, di sawah. Enak, enak. Ada kemam jeng naun di. Enggak ngora. Enggak ngora. Nya, atuh emak kudung ngalah. He, he. Yatuh, yuk. Ada, ya, launan. Nyah, ayo. Uloh, uloh, jagoan emak jam sakyu ges lapar de. Yatuh. Padahal tadi pagi kan gesara panas si uduk, sarangan sama emak. Si naimak emang kebiasaan, ya. Terbisa nahan lapar sa etik. Untung wey, gak jauh dari sawah, ada pohon nangka punya si mamang. Tah, gesa ya buah, na. Tinggal, lisa dayana. Eta, te, nunamina nangka ngora, alias nangka muda. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, IUT sering disebut tewel atau gori. Sarena pasti gak asing kan sama yang namanya gudeg. Bener. Eta, te, kuliner khas Jogja berbahan nangka muda. Gak cuma gudeg, katuh. Gening si nangka muda IUT bisa jadi olahan kuliner di berbagai daerah. Kalau di Sumedang, ada sayur pindang nangka. Ayo, oge, menu nasi penggel, khasnya orang kebumen Jawa Tengah. Nangka muda juga dimasak jadi blendi, menu spesial dari Blitar, Jawa Timur. Loh, bapis, kan olahannya. Tenang, naik. Meskitu ayah galah, tangkal nama si Bisa ma panjat. Nai-nai, tunggu di bawah weynya. Kalau urusan panjat memanjat, mangus biasa tuh. Siap-siap terima ya, Nai. Tah, ayo diambil, Nai, nangka ngora, nak. Ukurannya memang masih pada letik, tapi nangka ngora iya enak untuk diolah. Gak usah banyak-banyak petiknya ya. Lagian keranjangnya, geng. Gak sepenuh. Yuk ah, kita pulang, Nai. Biar langsung memasak nangka ngoranya. Alhamdulillah, di rumah lagi ada si Teteh. Jadi bisa bantu-bantu emang masak. Buat masak nangka ngora iya, gampang. Bumbu nanya, cukup siapin cabai rawit, kemiri, gula merah, bawang merah, dan putih. Tong hilap, kunyit, jahe, tomat, batang serai, dan daun selang. Oh iya, santan kelapa dan jengkolnya, jangan sampai ketinggalan, Atul. Biar makin gurih dan nikmat. Sementara si eneng ngulek bumbu, emak yang ngupas dan motongin nangka ngoranya. Mesti hati-hati ya soal, nak. Loba getah, nak. Makanya, sengaja malumurin kedua tangan pakai minyak goreng, biar aman dari gatel. Supaya semua getah dan kotorannya hilang, rebus helanang kangoranya. Jangan lama-lama, cukup setengah jam. Kalau udah mendidih, tinggal diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Nah, kalau bumbunya udah diulek halus, langsung tumis barang daun salam dan batang seraihnya. Tumis sampai harum. Terus campur jengkolnya. Sinai naik iute persis kayak emak. Selain gak takut makan pedas, doyan pisang sama jengkol. Sekarang masukin remusan nangka ngora dan santannya oge. Terus diaduk-aduk atuh ya. Oh iya, Sodeyana. Ada banyak manfaat dari makan nangka ngora. Yuh, bisa untuk mencegah semelit dan mencegah osteoporosis. Alhamdulillah, sayur nangka ngora plus jengkolnya udah mateng. Hmm, hayu ah langsung ngabot ram sasarengan. Sok, nai-nai. Tuang yang banyak ya, kayak biasa. Masakan mama gak pernah bikin kecewa di lidah atuh. Selalu ngenah. Apalagi buat anak sendiri. Pasti mama sakin yang terbaik atuh. Kalau Sodeyana mau coba masak resep alam maenah, Sok atau mangga. Iyumah resep rumahan yang bahan-bahannya serba murah. Rasanya didamin atuh. Laus kisah. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, jadi memang khas tradisi Saudi Arabia tuh kayak gini. Ya inilah kita nikmatin aja ya, walaupun saya sebenernya agak kagetan. Kuda yang saya tunggangi sekarang berasal dari Saudi Arabia. Dan ini merupakan salah satu jenis kuda terbaik yang ada di dunia.